Nah teman-teman disini saya mau sharing modifikasi apa aja yang kadang modifnya salah gitu teman-teman Jadi pertama ya teman-teman ya Ini pertama di intake manifold ya teman-teman ya Ini intake manifold tuh yang ini, yang bawah ini Bawah trotor budi, ini intake manifold Jadi orang tuh banyak kadang nambahin udara tuh dari selangnya ini nih Nah yang ini, nah ini dibuka bisa Ini nambahin disini, jadi dia buat nambahin udara masuk kesini Mungkin pakai keran atau pakai alat semacam kayak kompresor ya itu Nama alatnya masing-masing beda sih Teman-teman intinya sama, dia buat nambahin udara disini Di lubangnya ini ya teman-teman Nah ini, ini kalau diganti begini Itu saya pernah, saya jujur pernah modif begitu Namanya, dulu katanya pakai namanya Chai Chai itu kalau air intake dari sini Dia masukinnya, ini saya tutup lagi Jadi dia itu nambahin udara disini Tanpa melewati map sensor teman-teman Nah ini jadi modifnya, jadi nggak benar Maksudnya dalam pengertian, karena dia tidak melewati map sensor Jadi udara yang masuk itu berlebihan gitu loh Mungkin di satu sisi mungkin sedikit ada enak Tapi di sisi lain nggak enak Dalam pengertian, di RPM tertentu mungkin dia ada bantu dikit Tapi di RPM yang lain, di rentan RPM yang lain dia nggak enak gitu Karena antara bensin dan udara itu lebih banyak udara Nah itu teman-teman harus tahu dulu Ini map sensor Itu gunanya buat membaca berapa volume udara yang masuk melalui pipa ini ya Kemesin Jadi dia akan membaca volume udara berapa yang masuk ke mesin Dan dia akan memberikan perhitungan dan dia akan melaporkan ke EJU Terus dari EJU, dia akan memerintahkan injektor Injektor bensin untuk disemprotkan berapa volume besarnya Jadi dia itu baca udara Terus kasih tahu, ini segini udara yang masuk Nanti sama EJU, perintahkan ke injektor Berapa besar bensin yang disemprotkan Jadi antara udara dan bensin itu harus balance gitu loh Nggak boleh salah satu lebih banyak, udara lebih banyak atau bensin lebih banyak Jadi nanti malah ngelanggap benar gitu loh Makanya saya tidak pernah, tidak mau teman-teman salah modif dari yang lobang ini ya teman-teman ya Jadi jangan di modif aneh-aneh gitu loh Ini saran saya ya Jadi biar nggak salah modif sih Itu yang pertama teman-teman Kedua, itu coil ya Nah kalau coil itu Jadi coil itu Kebanyakan orang ganti Ganti coil yang racing gitu loh Yang racing itu Mungkin lebih, sedikit lebih enak Tapi Teman-teman harus tahu resikonya Coil racing itu Coil racing itu ya Pertama mahal Kedua, dia nggak awet gitu teman-teman Jadi Itu coil kadang Belum tentu setahun Udah mati gitu loh Dan itu garansi cuma setahun ya Kurang lebih sekitar setahun deh Jadi dia kalau udah lebih dari itu Nggak akan ada garansi Jadi nggak akan Nggak akan diganti lagi Nggak akan diganti dengan yang baru Kalau misalnya kita klaim itu rusak gitu loh Jadi Saran saya Coil Pakai yang standar Standar itu yang bagus Standar Toyota ya Bener-bener Toyota bukan yang KW Kadang kalau KW Nggak Nggak bagus juga gitu loh Kalau yang aslinya Itu pasti awet Dijamin Kayak punya saya ini kan dari 2005 Sampai sekarang masih awet gitu loh Jadi kalau teman-teman Mau Mojifil Mau modifikasi Mojil Saran saya Jangan Tetap pakai coil yang standarnya aja Paling kalau teman-teman mau pakai Paling pakai Penaik voltase Untuk di coil Penaik voltase itu apa aja Yang bisa kayak Mungkin kayak I-Force Teman-teman kalau pernah denger I-Force Nah itu bisa naikin voltase di coil Jadi Pengapian lebih besar Itu kan Intinya sih itu Kalau coil racing itu Biarin pengapian lebih besar Dia naikin voltasenya gitu Di coil Pakai I-Force Atau Adrion series Itu Antara itu deh Itu udah cukup Cukup bantu gitu Jadi nggak perlu Di upgrade lagi Coilnya Pakai Menaik voltase aja Untuk di coil Teman-teman Terus Saran saya itu Jadi jangan pakai Coil racing ya teman-teman Itu nggak awet Yang awet Pasti yang Aslinya teman-teman Terus Yang ketiga Ini yang terakhir Yang ketiga itu Modifikasi Kenalpot ya teman-teman Kalau kenalpot Terserah teman-teman Mau pilih 41 Atau 421 Itu nggak masalah Itu yang penting Teman-teman Yang penting teman-teman Tahu Kelebihan Kekurangannya Dan mau terima Itu silahkan Nggak ada yang larang Jadi kalau 41 Dia tarikan atasnya Lebih enak Tarikan bawahnya Biasa aja Poinnya itu ya teman-teman Kalau 421 Itu Bawahnya Lebih enak Sampai RPM tengah Atasnya Dia ini Lebih Nggak mau naik Biasanya udah nggak mau naik lagi Kalau RPM atas itu Kekurang 4000 lebih Itu dia udah susah naik Jadi kalau Kalau 421 itu Lebih cocok buat Tarikan bawah aja Gitu loh teman-teman Dan kelebihannya Yang lain mungkin 421 mungkin lebih irit Bensin Tapi kalau untuk Top speed Top speed dia Susah gitu loh Susah naik Susah naik Mungkin sekitar 120 km per jam Sampai 140 itu Udah Udah nggak mau naik lagi gitu loh Karena RPMnya itu Udah terjun bebas Di sekitar 4000 RPM itu Dia udah terjun bebas Jadi dia nggak mau Tenaganya nggak mau nambah lagi Gitu loh Itu yang saya tahu saya Di 421 Kalau 41 beda Kalau 41 dia Tenaga atasnya Lebih ngisi Lebih Dia pull di atas Tapi bawahnya Biasa aja Jadi teman-teman Tinggal pilih Nah Yang jadi Saya mau kasih tau teman-teman Biar modif Tidak salah Modif itu Soal Di resonatornya ya Resonator itu Di from pipa Antara Ini kan header nih Dari mesin Header Header itu Kenal pot yang langsung Nempel di mesin ini Baru from pipa Nah from pipa itu Ada resonator Biasanya Resonator itu Kalau saran saya Ini bukan resonator Ini cuma fleksibel Saya kasih contoh aja Resonator itu Mau mobil metik Mau mobil manual Itu resonatornya Harus yang manual ya Teman-teman ya Kenapa saya bilang Yang manual Karena yang metik Kalau di pasaran Yang jual itu Tengahnya itu Dikasih penghalang Jadi dia Tidak plong Seperti ini Ini kan plong nih Nah ini bagusnya begini Karena yang aslinya Juga Canal potnya Juga plong Tidak ada Sekat-sekat lagi Di tengah-tengahnya ini Nah kalau yang metik Resonator metik Yang pada jual Di luaran itu Dia tidak Ada sekatnya Di tengah-tengahnya Jadi dia kayak Bintang gitu Kayak tanda plus Gitu tengah-tengahnya Nah itu akan membuat Kelemahannya Akan membuat Menghambat tarikan mobil Gitu loh teman-teman Jadi tarikan bawah Tarikan bawah ke atasnya Itu akan Akan nahan gitu loh Itu sangat Tidak saya anjurkan Karena teman-teman Teman-teman Teman saya ada yang sharing Dari Bali Dia ngomong kok Kenapa tarikannya Tidak enak gitu loh Terus saya tanya kan Dia modifikasi apa Kenal pot Rupanya saya tanya Ada 421 Tapi resonatornya Resonator matik Yang dikasih Jadi Bukannya saya Lebih pinter Daripada Bengkel kenapa Enggak Tapi Yang bener Memang resonator itu Jangan dikasih Sekat apa-apa Tengah-tengahnya Ini harus plong Ya Teman-teman harus Resonator itu Harus plong Jadi resonator itu Apa Dia cuma Peredam isinya Peredam Glass wool Dalamnya Glass wool Sama ininya Yang di dalam ini Dia kayak Saringan gitu Gitu sih Dia bukan Isinya macam-macam Enggak Cuman glass wool Doang Peredam Tapi yang penting Intinya harus Plong Seperti ini Mau mobil metik Tetap harus Plong Jadi Tidak ada Sekat Sama sekali Jadi itu Saya mau kasih Teman-teman Yang penting Resonatornya Harus yang Plong Ya Kalau orang Pasaran Ngomongnya Resonator Manual Karena dia Plong Tidak ada Sekat sama Sekali Kayak gini Lobangnya Plong Tengah-tengahnya Jadi itu sih Teman-teman Siamul Siringnya Tiga macam Jadi antara Pertama Yang di Intake ini Jangan Pernah Modifikasi Yang Disini Ini Biarin aja Kalau yang 2005 Ditutup Begini Kalau yang 2008 Ke atas Dia ada Dari sini Selang Kesini Itu Jangan Dimodif Apa-apa Gitu Kedua Coil Coil Pake yang Standar Sudah Pasti Yang Awet Gitu Kalau teman-teman Nguh Naikin Performa Dari Coil Pake Penaik Voltase Untuk Di Coil Gitu Dan ketiga Yang Kalau Conal Pot Resonator Harus Yang Plong Seperti Ini Teman-teman Belum bisa Lihat Kalau Waktu Beli Belum Dipasang Dia Kelihatan Plong Enggak Kalau Dia Ada Sekat Jangan Pertah Mau Pasang Yang Ada Sekat Pasti Mesinnya Nahan Dan Lebih Getar Dengung Teman-teman Soalnya Teman-teman Teman Saya Yang Pakai Ngomongnya Gitu Memang Dengung Lebih Bergetar Kenal Potnya Dan Dengung Tarikannya Nahan Gitu Jadi Itu Saya Mau Sharing Teman-teman Biarin Teman-teman Enggak Salah Modifikasi Ya Oke Jadi Itu Teman-teman Beberapa Modifikasi Mesin Yang Kadang Salah Gitu Keliru Jadi Membuat Enggak Enak Ataupun Yang Dikita Rubah Itu Jadi Bermasalah Sering Bermasalah Gitu Ya Ini Kan Saya Sharing Biarin Teman-teman Tahu Bener-bener Jadi Enggak Salah Motif Sama Enggak Perlu Keluar Biaya Yang Lebih Maksudnya Dalam Maksudnya Salah Motif Itu Sayang Gitu Ntar Kita Ada Motif Beli Barang Itu Malah Mesin Yang Gak Bener Ya Kan Barang Itu Kan Kita Udah Beli Gitu Bukan 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 Barang Yang Murah Juga Kadang Barang Itu Lumayan Mahal Gitu Kayak Coil Racing Itu Barang Barang Mahal Maksudnya Satu Bigi Bisa Dekat Satu Jutaan Kurang Lebih Saya Gak Tahu Harga Sekarang Karena Dulu Mungkin Di bawah Sejuta Satu Bigi Kalau Pakai Empat Ya Kali Empat Aja Nah Masalah Itu Enggak Awet Jadi Sering Mati Kalau Sering Matikan Ujung Ujung Merepotkan Apa Yang Pemilik Mobilnya Innova Jadi Saran Saya Pakai Yang Standard Daripada Nanti Keluar Biaya Yang Lebih Banyak Lagi Dan Itu Garansi Cuman Gak Sampai Setahun Kadang Dan Gak Mungkin Kalau Dilewat Setahun Gak Mungkin Digaransi Lagi Gak Mungkin Diganti Lagi Dengan Yang Baru Kalau Yang Mau Dikenal Pot Itu Sudah Jelas Resonator Itu Mau Mobil Matic Mau Mobil Manual Tetap Resonator Itu Sama Maksudnya Gak Ada Hambatan Di Tengah Tengah Karena Kalau Ada Hambatan Membuat Mesin Jadi Gak Enak Tarikannya Dengung Bergetar Jadi Ntar Malah Membuat Kita Repot Mesin Kenapa Kok Kita Gas Malah Gak Nahan Gitu Itu Gak Bener Itu Modifikasi Seperti Itu Karena Memang Aslinya Sebenarnya Gak Ada Apa Penghambat Di Tengah Tengah Di Resonator Itu Terus Yang Di Intake Manifold Itu Juga Maksudnya Kalau Mau Di Intake Manifold Itu Gak Boleh Sembarangan Dalam Menurut Kita Colok Pipa Yang Baru Untuk Tambahin Udara Gak Bisa Begitu Karena Semua Itu Harus Melalui Harus Lewati Mav Sensor Mav Sensor Itu Buat Ngukur Seberapa Besar Banyak Volume Udara Yang Lewat Jadi Dia Bisa Hitung Kalau Yang Udara Masuk Sekian Akan Memenukan Bensin Sekian Itu Antara Bensin Dan Udara Itu Harus Balance Kalau Kalau Misalnya Dia Masuk Lewat Mantifal Itu Gak Lewatin Mav Sensor Jadi Malah Ngaco Ada Di titik Tertentu Enak Tapi Di Sebagian Yang Lain Gak Enak Makanya Jadi Gak Bener Perhitungan Antara Volume Udara Dan Volume Bensin Jadi Itu Saya Mau Sharing Yang Membuat Teman Teman Takutnya Salah Modifikasi Itu Ntar Merugikan Teman Teman Jadi Ini Bener Saya Sharing Untuk Kekentingan Teman Teman Maksudnya Saya Gak Mau Teman Teman Salah Modifikasi Dan Keluar Biaya Yang Besar Oke Jadi Videonya Untuk Kali Ini Gitu Dulu Teman Teman Kalau Ada Teman Teman Ada Saran Komentar Bisa Komentar Di bawah Main Juga Ke Instagram Saya Di Chris Underscore Innova Ya Teman Teman niż Juga Juga Tor Terima kasih.